lebih bodoh dari orang Thailand apakah kita lebih bodoh atau kita lebih malas atau kita lebih apa we must find an answer, kita harus banyak itu yang harus kita banyak kepada ahli-ahli berpajakan kita kita 10% di zaman Odo baru pernah 14% kenapa sekarang turun katanya Odo baru jelek hal-hal semacam ini kalau kita bisa sama dengan Thailand saja atau sama dengan Malaysia berarti kan kita sampai ke 16% kalau tidak salah Thailand sudah 18% katakanlah 16% kalau kita naik dari sekarang 10,8, 11% kita naik ke 16% berarti kan naiknya 5% 5% dari GDP kita itu 75 miliar dolar hanya dengan perbaikan management pasti para pakar nanti bisa menemukan mungkin dengan tambah komputerisasi pakai digitalisasi banyak yang bisa di tapi itu jadi naiknya itu bisa langsung 75 miliar dolar apalagi kalau bisa sama dengan Vietnam mungkin kita naiknya bisa 90 miliar dolar begitu kaya bangsa kita ini sebetulnya luar biasa jadi saya sudah lihat angka-angkanya ya GDP kita naik GDP kita naik berapa tahun yang lalu hanya 1.300 1.400 tahun 2 5 diprojeksikan kalau tidak salah sekarang sudah 1.500 sudah sudah 1.500 ya bagi contoh dalam undang-undang kita sekarang diwajibkan mengalokasi 20% APBN untuk pendidikan 20% 2 tahun yang lalu atau 20% tahun yang lalu itu adalah 20% dari 1.400 triliun sekarang ini 20% dari 1.500 triliun artinya naik jadi kita punya uang yang bisa dipakai untuk macam-macam itu kira-kira yang ingin saya sampaikan saudara-saudara tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi keberadaan Indonesia 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara suatu bangsa yang lemah lemah fisik lemah otak kalau kurang protein di saat masih anak-anak sel otak tidak berkembang sel tulang tidak berkembang sel otak tidak berkembang untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi untuk jadi prajurit tidak kuat lagi ini harus kita sadari karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini dan saya terima kasih saya dapat pencerahan ya dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat di diwajibkan berarti walaupun saya sering di ejek dan sering dihina tidak ada urusan saya saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100 tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama saya terima kasih dengan dengan apa dengan rival-rival saya kemarin itu semakin mereka ngejek saya semakin rakyat cinta sama saya ya saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia apa kita bisa kita perhitung apa pertimbangan Pak Hatta Pak Sul usia nyoblos kita turunkan jadi jadi 10 gitu kita menang besar saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya di sosmed ya anak-anak nangis-nangis marah-marah kalau orang tuanya gak pakai kaos gemoy padahal aku tadinya ngerti aja enggak apa itu gemoy itu memang pan ini luar biasa pan parti parti apa parti religius ya kan saat agama tapi saya lihat artisnya banyak sekali lebih berani kadang-kadang dari partai kebangsaan jadi tidak kalah dan juga pan saya lihat banyak banyak kader-kader yang semangat yang terlalu gembira senyum jadi inilah saya kira watak bangsa Indonesia keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira selalu senyum selalu lukun itu yang kita rasakan ya kan mereka yang mau pakai